Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore salam sejahtera salam sehat semoga semua mahasiswa di kelas MCA tetap bersemangat untuk belajar dalam kondisi sehat walafiat setelah UTS kemudian libur ya seminggu ini kita mulai lagi pertemuan untuk melanjutkan pembahasan tentang mata kuliah pengantar bisnis sementara masih belum ada informasi apakah yang melanjutkan partner saya atau saya nah maka daripada kosong maka hari ini secara unsinkronus saya akan melanjutkan bahasan tentang mengelola SDM ya atau Managing Employees di pengantar bisnis sesi ke-8 ini saya belum menyelesaikan secara tuntas penilaian UTS ya tapi satu persatu nanti akan saya beri penilaian jadi nilai UTS nanti silahkan secara berkala di cek aja di Google Classroom gridnya berapa saya berharap reka-reka mendapatkan grid yang cukup baik lah gitu jika merasa teman-teman kepingin untuk memperbaiki nilai silahkan saja nanti di sesi berikutnya di pertemuan yang sinkronis nanti kita diskusikan sementara kita konsentrasi ke materi pada hari ini mungkin materi hari ini tidak tidak seluruhnya akan saya bahas tuntas mungkin akan saya lanjutkan di sesi berikutnya karena ini banyak sekali pengelola SDM ini yang akan kita diskusikan tapi jika memungkinkan ya sampai tuntas ya silahkan nanti reka-rekan baca buku Jeff Madura agar pemahamannya semakin komprehensif begitu tidak hanya mengandalkan powerpoint yang saya bagikan ke reka-rekan semuanya prinsipnya mengelola SDM itu diawali dari yang bawah ini yang kolom yang bawah ya jadi prinsipnya adalah bagaimana kita menerima pegawai pegawai yang sudah kita terima kemudian kita melatihnya dan dia bekerja di perusahaan atau di organisasi nanti kita evaluasi kinerjanya nah diantara kegiatan utama SDM ini diantara masing-masing aktivitas itu ada upaya untuk memotivasi pegawai yang sudah kita rekrut atau bahkan sebelum kita rekrut pun kita perlu memotivasi mereka agar mereka mau bergabung ke bisnis yang mungkin atau organisasi yang kita jalankan nah prinsipnya adalah dalam pengelolaan SDM itu ada empat hal ini kuncinya itu yang pertama aktivitas yang dilakukan adalah menerima pegawai rekrutmen kemudian melatih atau diklat educate mereka dan kemudian mengevaluasi evaluasi kinerjanya tapi diantara ketiga ini ada upaya yang melengkapi yaitu memotivasi mereka agar mereka mau bekerja atau bergabung ke perusahaan dengan menunjukkan kinerja yang tinggi atau paling tidak memberikan kepuasan yang maksimal ketika mereka bekerja di sebuah perusahaan jadi menerima pegawai itu adalah kita perusahaan atau organisasi itu memilih pegawai yang tepat sesuai dengan deskripsi yang dibutuhkan oleh perusahaan perusahaan butuh apa tenaga apa tenaga akuntan misalkan ya tentu cari lulusan akuntansi berikutnya kalau sudah diterima kemudian perlu dikenalkan ibaratnya rekan-rekan semua sebelum pertama kali mengikuti berguliahan maka harus mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus atau di ospek dulu agar segera beradaptasi karena lingkungan baru itu perlu penyesuaian perlu adaptasi itulah maka pun dilatih perusahaan pegawai baru tadi kalau sudah bergabung lama di perusahaan atau barangkali pegawai yang baru tadi setelah dilatih maka ditempatkan pada posisi yang memang perusahaan butuh ya dimana ditempatkan pegawai yang kita rekrut itu nah disitulah kemudian kita evaluasi mereka intinya adalah ketiga hal ini yang dilakukan itu sebenarnya ada satu yang kelewatan ya kalau anda nanti belajar di manajemen sumber daya manusia ada kuota kuliah khusus itu kan ada replacement placement penempatan melatih lalu penempatan gitu ya nah itu barangkali nanti akan ada akan ada upaya tersendiri lah disitu nah diantara di sela-sela aktivitas itu tentu ada aktivitas yang namanya memotivasi karyawan memotivasi ini dalam upaya untuk meningkatkan kinerja mereka agar kinerja pegawai itu semakin lebih baik kalau kinerja karyawan bagus maka akan meningkatkan nilai perusahaan nah ini gambaran pokoknya kalau kita lihat bukunya Pak Jeff gitu ya bagaimana meningkat memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan itu apa kaitannya dengan value of firm nah pegawai yang sudah kita rekrut pegawai perusahaan yang sudah bekerja di di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan maka perlu di di apa namanya motivasi ya agar mereka dapat menciptakan dan menghasilkan produk yang berkualitas lalu dampaknya adalah ketika para pegawai dapat meningkatkan dapat menghasilkan produk yang berkualitas maka itu dampaknya adalah kepada firm revenue nah atau bagaimana karyawan atau pegawai perusahaan itu dimotivasi agar mereka mampu meningkatkan penjualan produk nah ini kan juga dampaknya kepada firm revenue tapi juga di sisi pegawai juga karyawan itu harus kita dorong bekerja secara efisien tidak melakukan pemborosan tidak melakukan pemborosan zero wish atau bagaimana karyawan semua karyawan di perusahaan atau orang semua yang bekerja di perusahaan itu bekerja dengan pendanaan atau biaya yang rendah nah ini kan dampaknya kepada firm expense karena itulah motivasi dan peningkatan kinerja pegawai itu berdampak kepada firm earning nah kalau firm earningnya bagus maka firm value nya juga bagus juga itu dampak apa namanya kerangka berfikirnya pada bidang SDM ini mengelola sumber daya manusia itu nantinya kesana nah atas dasar apa perusahaan itu melakukan motivasi rekrutmen pegawai kemudian menempatkan lalu kemudian mengevaluasi kinerjanya lalu kemudian mengevaluasi memotivasi mereka itu atas dasar teorinya siapa jadi apa yang dilakukan di manajemen sumber daya manusia itu sebenarnya menggunakan paling tidak ada tujuh teori menurut para ahli para ahli ini adalah teori-teori yang menjadi ajani memang teori yang sudah sejak lama digunakan oleh para pakar ya karena mereka penemu pertamanya sejak revolusi industri tahun 30-an itu sehingga muncul ilmu manajemen mungkin ada yang sudah sudah mempelajari manajemen pengantar manajemen mungkin akan sudah dibahaskan ini ya sejarah munculnya ilmu manajemen itu nah jadi tujuh teori ini yang digunakan sebagai ajuan untuk memotivasi karyawan atau pegawai perusahaan yang pertama adalah harton studies lalu ada rekan-rekan pasti tidak asing dengan teori Maslow ya ada hirarki hirarki kebutuhan manusia hirarki kebutuhan manusia ini yang mendorong seseorang setiap orang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nah ini juga juga menjadi motivasi seseorang untuk bekerja sehingga teorinya Maslow ini juga digunakan sebagai dasar untuk memberikan motivasi kepada sumber daya manusia di sebuah perusahaan ada teorinya Hesburgh terkenal dengan job satisfaction job satisfaction study kemudian ada teori X Y & Z kemudian ada expectansi teori ada equity teori dan ada reinforcement teori nah mari kita lihat satu persatu harton harton ya mungkin enak menyebutnya dengan harton tapi yang benar adalah harton setelah studies ya jadi si pak harton ini dulu melakukan melakukan eksperimen di perusahaannya dia ini pengusaha berbisnis ya dia melakukan eksperimen selain dia berbisnis dia adalah akademisi juga dosen di universitas mana itu di inggris harfat ya jadi itu dia melakukan eksperimen dengan kondisi lingkungan kerja satu kelompok orang sekelompok orang sekelompok pegawai itu ditempatkan pada kondisi lampu yang kurang begitu terang sedangkan yang satunya sekelompok pekerja itu ditempatkan untuk bekerja membuat sebuah produk itu di tempat yang sangat terang benderang gitu ya ternyata hasilnya adalah orang yang bekerja di lampu yang kurang terang itu kinerjanya produktivitasnya itu rendah lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas pekerja yang berada pada lingkungan kerja yang terang benderang nah kesimpulannya adalah kondisi lingkungan kerja itu berdampak pada produktivitas karyawan sama dengan anda kalau anda belajar pada suatu lingkungan belajar yang kondusif lah katakan begitu ya kondusif ini macam-macam mungkin kalau dalam kondisi daring begini sinyal bagus lalu kemudian perangkatnya juga mendukung didukung dengan tersedianya bahan bacaan yang yang cukup juga gitu ya barangkali nilai hasil kuliahnya nanti juga tinggi tapi jika sudah sinyalnya jelek lalu bahan belajarnya juga tidak punya jauh dari teman-teman tidak pernah komunikasi nah tentu jangan menyesal jika nilai kuliahnya pun juga rendah ini perlu upaya jadi ini adalah hasil studi Harton sejak jaman revolusi industri dulu tahun 30-an itu sudah disimpulkan bahwa sebuah kondisi lingkungan kerja yang bagus itu mampu meningkatkan produktivitas karyawan nah ini studinya Harton oleh karena itu motivasi motivasi kepada pekerja itu bukan hanya bukan hanya teori motivasi tadi kita kaitkan dengan teori motivasi tadi bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan itu bukan hanya sekedar diberikan pujian atau apa gitu ya atau mungkin bonus dalam bentuk dalam bentuk upah yang lebih besar gitu ya atau fee tapi tempat kerja yang nyaman tempat kerja yang kondusif itu merupakan sebuah upaya memotivasi karyawan atau pegawai kita agar mereka dapat mencapai kinerja atau produktivitas yang tinggi ini kata kunci yang yang hasil studinya Pak Harton nah berikutnya teori Maslow Maslow itu pada prinsipnya adalah Maslow ini juga pebisnis sebenarnya dia akademisi juga dia lebih tertarik kepada teori psikologi sebenarnya karena berkaitan dengan manusia itu tentu berkaitan dengan psikologi mereka menurut Pak Maslow ya ada pada prinsipnya orang setiap individu setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat diawali dari kebutuhan psikologi klik psikologi klik ya jadi kebutuhan yang bersifat pesihis atau disebut dengan basic need gitu ya basic need itu berkaitan dengan fisik keamanan fisik seseorang untuk hidup maka seseorang harus makan minum kan itu harus punya tempat berlindung berteduh dari terik dari cuaca harus punya pakaian itu kan basic need itu disebut dengan psikologi klik kegiatan kebutuhan yang bersifat dengan keamanan psikis seseorang fisik seseorang kebutuhan yang bersifat dengan keamanan fisik setiap individu kalau sudah terpenuhi itu semuanya psikologi klik fisiologi klik sorry saya maaf saya salah salah melafalkannya ya fisiologi klik kebutuhan fisik ya berkaitan dengan fisik kalau kebutuhan fisiologi klik ini sudah tercapai maka sudah punya sudah enggak masalah pakaian punya rumah punya lalu berikutnya seseorang akan meningkat dia akan butuh safety need kebutuhan akan keamanan keamanan dan kenyamanan kan itu agar nyaman dia harus aman kan itu nah misalnya kalau dia bekerja di sebuah perusahaan maka dia akan berpikir kira-kira saya bekerja di perusahaan ini kalau saya menunjukkan kinerja yang standar-standar saja saya dipecat gak ya sehingga disitu kaitannya dengan job security nah maka perlu ada motivasi dari perusahaan kita lihat karyawan kita di perusahaan itu mereka masuk di butuh kebutuhan yang mana menurut teorinya Maslow itu kalau dia di masih ke safety need maka paling tidak kita memberikan perusahaan atau manager wajib memberikan namanya job security keamanan bekerja artinya keamanan bekerja berarti lingkungan kerjanya juga mendukung ada perlindungan kalau dia sakit kalau dia sakit ada ditanggung oleh BPJS gitu ya kalau kecelakaan ditanggung oleh asuransi atau perusahaan meng covernya ada tunjangan misalkan anak istri misalkan begitu kalau dia wanita lalu hamil diberi kesempatan untuk juti hamil nanti setelah selesai juti hamilnya boleh bekerja lagi tidak dipecat itu adalah job security nah lalu kemudian biasanya orang-orang setiap individu kalau sudah safety need-nya terpenuhi mereka kemudian akan meningkat kebutuhannya berkaitan dengan social need eksistensi maka di perusahaan kita pun harus memberi peluang social need ini bagi seluruh karyawannya agar produktivitas mereka juga semakin bagus misalnya pengakuan-pengakuan seseorang misalkan kok kelihatannya religius pandai mengaji begitu ketika pada momentum tertentu maulid dan perusahaan begitu orang itu disuruh untuk membacakan doa kalau lingkungannya lingkungan yang katakan religiusitasnya misalkan kristen atau katolik begitu ya dia mungkin diberi kesempatan untuk memimpin doa ketika pada momentum momentum natal atau barangkali beringatan-beringatan keagamaan di agama kristen maupun katolik misalnya begitu ya itu adalah social need lalu kemudian kalau sudah merasa seseorang sosialnya eksistensi di lingkungan sosialnya terpenuhi seseorang pasti akan lebih naik lagi kebutuhannya esteem need respect recognition kalau respect itu penghormatan rasa hormat karena seseorang memang sudah diakui di sosialnya biasanya kalau di fakultas ekonomi misalkan ya ya seperti Pak Yahya sudah sudah recognitionnya sudah nggak diragukan lagi tanya aja siapa Pak Yahya Oh itu lho Bapak yang kurus-kurus gundul itu namanya Pak Yahya dosen management itu namanya esteem need mau nggak mau entah saya sadari entah tidak itu rekognisinya sudah diakui nah ada seseorang yang memang katakan semua orang begitu nah eksistensinya maka enggak sehingga kalau sekarang sih di di ini di media sosial ya anda habis status itu kan sebenarnya kan respect and recognition itu nah kalau itu sudah tercapai dengan kapabilitasnya dengan kapasitas seseorang diakui punya kepakaran gitu ya maka berikutnya pasti akan kepada self-actualization jadi aktualisasi sosial nah jadi kalau kita lihat apa kaitannya teorinya Maslow dengan motivasi karyawan nah karyawan semakin senior gitu ya pasti dia semakin ahli di perusahaan dia semakin terampil semakin memiliki pengetahuan yang lebih besar maka perlu juga ada apa namanya jenjang karir gitu ya jangan selamanya seseorang itu jadi sopir saja mau sampai mulai masuk waktu masih muda sampai tua pensiun sopir ndak barangkali ya diberi kesempatan lah dia pertama sopir berikutnya dia jadi pengawas sopir gitu ya lalu berikutnya diberi kesempatan untuk menjadi manager logistik misalnya begitu itu adalah self-actualization seseorang bahwa dia diakui kepakarannya diakui pengalamannya diakui eksistensinya di sebuah organisasi ini motivasi sebenarnya merupakan hakikat motivasi kalau kita memperhatikan menurut berdasarkan teorinya kebutuhan Maslow ada lagi yang berikutnya yang ketiga adalah teorinya Pak Heisberg ya Pak Heisberg ini melihat bahwa seseorang atau setiap individu itu dalam mengelola sumber daya manusia dalam memberikan motivasi kepada seluruh pegawai atau sumber daya manusia di sebuah perusahaan itu tergantung pada dua hal yang pertama kepada hygiene factor experimental ya lingkungan lingkungan kerja dan motivation factor nah ini pengembangan dari teori yang pertama tadi ya jadi hygiene factor kalau Pak Harton tadi ya kalau Pak Harton tadi kan dia bereksperimen dengan kondisi cuaca bukan cuaca dengan kondisi penyinaran luar lokasi sebuah sebuah lingkungan kerja yang satunya di ruangannya agak redup tempat kerjanya yang satunya terang-benderang lampunya pencahayaan bukan jawa jawa tapi pencahayaan sehingga disimpulkan bahwa lingkungan itu berdampak kepada produktivitas Pak Heisberg ini kemudian memodifikasi menyempurnakan teorinya Pak Harton tadi ya jadi lingkungan kerja itu bukan hanya pencahayaan tapi terkait dengan kebijakan aturan main di perusahaan karena aturan main itu akan akan mengatur interaksi antara satu dengan lainnya antar masing-masing sumber daya manusia yang bekerja dalam rangka untuk meningkatkan produktivitasnya di perusahaan di mana dia bekerja disamping kebijakan setiap orang itu perlu ada pengawasnya perlu diawasi termasuk kondisi tempat kerja orang disuruh bekerja maksimal tapi kondisi lingkungan kerjanya atau peralatannya nggak mendukung nah ini kan berarti sama saja nah kalau disuruh untuk meningkatkan produktivitasnya ya tentu didukung dengan peralatan yang memadai lingkungan kerjanya juga memadai juga nah paling tidak tidak dalam kondisi yang panas gitu ya hanya sejuk meskipun tidak ber AC artinya sirkulasi udaranya itu sangat memadai termasuk tingkat upah ini juga lingkungan lingkungan bekerja kalau seseorang yang produktivitasnya rendah ya mungkin upahnya lebih rendah dibandingkan yang produktivitasnya tinggi gitu berdasarkan output yang bisa dia dihasilkan gitu atau status pegawai ada status pegawai ini juga mempengaruhi motivasi seseorang ini termasuk motivasi environmental lingkungan kerja juga itu apakah pegawai dalam status masa training masa kontra atau pegawai tetap atau barangkali pegawai dengan status mau menghadapi pensiun misalnya begitu ini adalah status pegawai ini menjadi perhatian yang dapat memotivasi seseorang untuk meningkatkan produktivitasnya termasuk keamanan kerja kan gitu nah jika seluruh lingkungan kerja ini diperhatikan maka secara tidak langsung langsung maupun tidak langsung ya bahkan mungkin kalau bisa langsung itu berdampak kepada motivasi seseorang untuk mencapai capaian kinerja yang bagus capaian kerja output yang dihasilkan akan semakin baik produktivitasnya meningkat dia bersemangat kan gitu otomatis dia akan mendapatkan pengakuan jika seseorang yang berproduktivitas rendah gajinya rendah sedangkan seseorang yang produktivitasnya tinggi dengan tingkat upah yang tinggi itu merupakan pengakuan bagi seseorang dari perusahaan setiap prestasi diberi pengakuan oleh perusahaan ini termasuk itu semuanya karyawan yang memiliki prestasi yang luar biasa misalkan kemudian dinaikkan statusnya dari karyawan kontrak ke pegawai tetap gitu misalnya begitu itu adalah pengakuan dari perusahaan termasuk tantangan pekerjaan seseorang yang semakin tinggi jabatannya ya tentu tantangan pekerjaan dan tanggung jawabnya pun juga semakin lebih besar nah ini menunjukkan adanya peluang karir dalam bekerja di sebuah perusahaan ini adalah faktor motivasi semuanya dan itu semua faktor-faktor motivasi itu peluang bagi seseorang yang bekerja di sebuah organisasi untuk dapat mengembangkan dirinya jadi hejin faktor itu berkait dengan motivator-faktor nah semuanya antara faktor lingkungan dengan faktor motivasi itu saling berkait antara satu dengan yang lainnya nah ini menurut Pak Herzberg jadi perlu diperhatikan nah apa saja diantaranya misalkan ada faktor achievement ya achievement artinya pencapaian dia apakah seseorang itu memiliki tingkat apa namanya tingkat pencapaian yang bagus atau enggak sehingga bisa kita ukur apakah sangat memuaskan atau hanya biasa-biasa saja ya very satisfied atau somewhat satisfied ya cukup lah gitu ya terus itu penilaian itu kemudian menjadi penilaian penilaian masing-masing individu untuk mencapai agar mencapai kinerja yang bagus itu sebenarnya motivasi yang bisa dilakukan oleh karyawan ternyata reka-reka semua yang perlu diperhatikan seringkali kita itu berpikir bahwa orang bekerja untuk mendapatkan upah untuk mendapatkan uang untuk menghidupi dirinya ternyata enggak begitu orang bekerja di sebuah organisasi itu seringkali juga dikaitkan dengan kepuasan bekerja seseorang barangkali ya misalnya sama-sama menjadi sopir di perusahaan yang satunya ada perusahaan A ada perusahaan B di perusahaan A si status sopir ini gajinya katakanlah 2 juta di perusahaan B gajinya 3 juta misalkan tapi di perusahaan A mestinya kalau orang rasional enggak mau dia bekerja di perusahaan A semua sopir itu akan pindah ke perusahaan B tapi kenapa enggak dilakukan ternyata mereka sudah puas bukan hanya persoalan tingkat upahnya saja atau gajinya tapi kepada kepuasan bekerja di sebuah lingkungan kerja yang menurut mereka itu bisa menunjukkan eksistensi mereka tadi itu menurut teorinya Pak Eisberg tadi yang di awal di slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan ya jadi ada faktor-faktor achievement responsibility recognition advancement itu bagi seseorang yang bekerja sebagai sopir di perusahaan A bagi mereka cukup dengan uang 2 juta dan mereka puas bekerja di situ bahkan barangkali di perusahaan B yang 3 juta gajinya kepingin pindah ke perusahaan A yang gajinya lebih rendah karena dia mendapatkan lingkungan kerja yang tidak sama dengan lingkungan perusahaan A misalkan begitu ini seringkali di di apa namanya ya kita temukan itu di kondisi kehidupannya seseorang kalau rasional ya ngapain saya mau bekerja di perusahaan A gajinya cuma 2 juta kok sama-sama sopirnya di perusahaan B mendingan 3 juta cuman ternyata di perusahaan B itu lingkungan bekerjanya itu lebih memang dibayar mahal tapi lingkungan kerjanya lebih menantang begitu ya jadi seseorang ketika bekerja di perusahaan B mungkin membutuhkan energi yang lebih besar misalnya begitu jadi menjadi motivasi karyawan itu bukan hanya sekedar nilai upah yang mereka terima tapi lingkungan kerja yang nyaman dan barangkali lebih apa namanya ya lebih memadai itu menjadi menjadi motivasi mereka sehingga mau menerima tingkat upah tertentu jadi upah dan kepuasan bekerja itu menjadi sebuah motivasi juga bagi seseorang bekerja di sebuah organisasi berikutnya Pak Gregor Pak Mac Gregor itu punya teori X Y & Z pada prinsipnya teori X itu jadi dia dipilah menurut Pak Gregor ya menurut Pak Gregor itu orang itu secara individu setiap individu manusia itu dipilah menjadi dua dua kutub dua kutub kutub pertama adalah orang yang tidak suka bekerja tidak mau menerima tanggung jawab dan jika memungkinkan dia nggak mau menerima pekerjaan gitu ya nah tapi pada sisi lain ada juga orang itu yang pertama tadi teori X ya teori X yang kedua teori Y jadi orang ada yang suka atau senang bekerja mau selalu bahkan mengharap-harap untuk mendapat tanggung jawab lebih nah jadi ada dua kutub yang bertolak belakang pada prinsipnya begitu orang yang bekerja di sebuah perusahaan di sebuah organisasi mungkin rekan-rekan lihat saja kalau rekan-rekan makanya kan Bapak kan selalu menyarankan kepada rekan-rekan untuk ikut organisasi apapun ya selama kuliah karena biar tahu ini apa namanya implementasi dari teori-teori yang Anda pelajari di ilmu manajemen diantaranya ya ilmu manajemen sumber daya manusia ini mungkin akan kelihatan ada orang yang cenderung suka menerima tanggung jawab ada juga orang yang dianggota organisasi itu yang selalu menolak untuk diberi tanggung jawab yang lebih nah sehingga apa yang harus dilakukan ini maksudnya manajer-manajer SDM terutama atau atasan atasan atau kepala divisi atau kepala apapun lah namanya pimpinan ya harus bisa memetakan kondisi anak buahnya bahwa ada orang yang ingat-ingat teorinya McGregor ini ada orang yang suka tanggung jawab ada suka yang menghindari tanggung jawab jika seseorang cenderung pada teori X maka ya orang ini biarkan saja bekerja di perusahaan terus lalu nggak lalu kita pecat ya enggak karena nggak ada kesalahan dia tidak berbuat kesalahan yang fatal artinya ya orang ini juga mencapai produktivitas yang standar standar perusahaan dia penuhi tapi kan nggak ada kesalahan cuman dia ketika kita beri tanggung jawab lebih itu nggak mau misalkan perusahaan kepingin meningkatkan penjualan atau produksinya misalkan siapa yang mau karyawan yang mau silahkan ikut lembur misalkan ada pengumuman begitu ya orang-orang yang mau tanggung jawab lebih ini bukan hanya persoalan mendapatkan uang lemburnya tapi dia memang punya tanggung jawab lebih dia mau dengan sukarela saya mau pak tapi bagi orang-orang yang ngapain saya sudah bekerja dari jam 7 sampai jam 5 sudah capek kok ngapain saya harus lembur lagi ada yang bilang begitu juga yang penting kan pekerjaan saya mulai jam 7 sampai jam 5 sudah saya kerjakan dan hasilnya kan memenuhi standar udah itu benar secara standar nah ini termasuk kategori teori X orang yang seperti ini tapi ada juga orang yang bilang uh saya kok dengan bekerja mulai jam 7 sampai jam 5 sudah sesuai standar tapi saya kepingin standar yang lebih saya kepingin ikut saya kepingin lembur membantu perusahaan berarti orang ini suka tanggung jawab suka tantangan nah ini berarti dua jenis orang ini yang orang dengan punya karakteristik teori X ya jangan sekali-kali kita mendelegasikan kewenang kepada orang ini jangan diberi tanggung jawab karena kalau kita beri tanggung jawab tentu orang ini akan tidak amanah gitu ya lebih baik kita berikan amanah itu kepada orang yang memilih yang masuk kategori teori Y gitu ya ini katanya Pak Gregor lalu teori Z ada berarti X Y ada X Y Z kan ya teori Z itu ada juga orang tergantung situasi dan kondisi dia masuk pada kategori Z jadi berimbang antara dia juga kadang-kadang tidak mau diberi tanggung jawab tapi kadang-kadang dia mau juga diberi tanggung jawab lebih kalau orang seperti ini perlu motivasi begitu ya perlu motivasi yang lebih untuk mau menerima tanggung jawab itu tapi ada juga teori yang dia kategori Y teori Y tidak usah kita motivasi orang ini memang punya punya tanggung jawab yang lebih lah gitu mau nggak saja mungkin atasan itu atau pimpinan boss ya manager supervisor supervisor keatas lah itu atasan kan harus tahu karakteristik masing-masing bawahannya nah paling tidak harus memahami tujuh teori SDM ini kan gitu jadi kalau anda nanti menjadi pimpinan jadi kepala mulai dari kepala yang paling rendah sampai kepala yang paling atas dari middle manager dari lower manager first line manager sampai dengan top manager maka harus paham harus memahami teori-teori motivasi dalam teori SDM ini yang keberapa ini ya yang berikutnya adalah ekspektansi teori jadi orang berharap semua orang pasti berharap dapat bonus dapat lebih lah gitu ya dapat lebih dapat intinya semua orang itu berharap untuk mendapatkan penghargaan untuk diberi kesempatan untuk menerima penghargaan itu ekspektansi teori jadi setiap orang ya setiap orang dari kalangan apapun pasti masuk dalam ekspektansi teori ini nah oleh karena itu perusahaan harus menyadari ini memotivasi mereka berdasarkan ekspektansi teori ini sehingga pada hari-hari tertentu momentum tertentu bukan kalau kalau di Indonesia ya ada THR atau tinjangan akhir tahun itu kan sudah kewajiban mungkin ekspektansi teorinya adalah penghargaan berupa misalkan ketika mulang tahun perusahaan ditarik karyawan terbaik karyawan yang tidak pernah absen karyawan yang punya produktivitas yang tinggi gitu ya ini diberikan penghargaan di momentum momentum itu karena metode memotivasi pegawai itu ternyata secara teori tapi ekspektansi teori ini dinyatakan bahwa setiap orang itu berharap untuk mendapatkan kesempatan itu ada namanya equity teori berikutnya ya teori motivasi ekuitas nah jadi ketika memberi kompensasi kompensasi itu bukan upah ya kalau upah kan standar ya standar upahnya berapa sih seseorang misalkan seseorang ada gaji bulanan ya kalau upah itu diberikan kepada berkaitan orang yang bekerja berdasarkan output yang dihasilkan itu upah namanya sehingga sering ada yang menyebutnya kalau upah itu bentuknya harian tapi nggak selalu benar begitu ya tapi kalau upah itu kaitannya dengan output misal saya beri tugas tiga kali tugas misalkan untuk mahasiswa di kelas saya ini upahnya adalah tiga nilai tugas pertama upahnya berapa tugas kedua upahnya berapa tugas ketiga upahnya berapa nah ini adalah upah nah ketika upahnya kok bagus terus upahnya tinggi terus gitu ya karena sesuai standar maka seseorang berat juga mendapatkan bonus gitu nah makanya kan disini ada contoh equity teori misalnya ada tiga orang pegawai ada si Joy, Mary, sama Ron nah perusahaan ini pada satu bulan satu periode katanya satu bulan begitu ya paling mudah mendapatkan dari ketiga orang ini ketiga orang ini katakanlah tenaga penjualan perusahaan tim lah gitu ya ketiga orang ini menghasilkan tingkat penjualan 100 ribu dolar tapi ternyata kita ketika kita pilah karena katakanlah misalnya ya saya target tim penjualan saya ini saya target satu bulan minimal harus 90 dolar 90 ribu dolar tingkat penjualannya ternyata satu bulan ini dia mencapai 100 ribu dolar sehingga saya beri bonus masing-masing ini ketiga orang ini nah bonusnya biar adil maka kita lihat kontribusi masing-masing orang Joy misalkan dia berkontribusi 50 ribu dolar si Mary dia 30 ribu dolar dan si Ron 20 ribu dolar nah dari sini kan kita bisa persentase bonusnya berapa berapa dolar pak bonusnya seribu dolar satu tim ini maka kemudian bisa dihitung berapa persentasenya ternyata si Joe itu 50% si Mary 30% dan si Ron 20% maka seribu dolar tadi uang bonus seribu dolar tadi kita bagi rata secara adil itu namanya motivasi ekuitas jadi adil merata itu ya si Joe dapat 500 si Mary dapat 300 dan si Ron dapat 200 dolar dari seribu dolar yang disediakan perusahaan menjadi bonus mereka karena melampaui target penjualannya nah ini equity teori diantaranya gitu berikutnya ada teori reinforcement teori reinforcement itu berkaitan dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh oleh atasan atau oleh perusahaan untuk memotivasi kepada karyawannya dengan dengan cara merubah perilaku mereka dengan merubah perilaku mereka kalau di contohnya seperti yang dicontohkan di slide ini adalah mereka artinya reinforcement itu perusahaan harus punya tata tertib apa ya apa namanya punya peraturan lah gitu ya peraturan bekerja atau punya standar operating procedure yang yang mengatur setiap pegawai untuk bekerja dengan lebih baik gitu ya nah sehingga mereka berdampak kepada perilaku ketika bekerja gitu karyawan yang memiliki perilaku yang positif tentu akan berkinerja yang tinggi nah orang yang bekerja kinerja tinggi tentu akan mendapatkan berhak mendapatkan bonus atau promosi gitu ya promosi itu dalam bentuk misalkan jabatan hasilnya pegawai biasa diangkat menjadi pengawas atau supervisor itu kan promosi namanya dan seterusnya itu kepada jenjang karir arah-arahnya ke sana tapi juga pada momentum-moment momentum tertentu namanya pimpinan namanya atasan itu harus rajin-rajin pula memberikan pujian nah pujian dari atasan itu biasanya juga menjadi motivasi seseorang pegawai untuk dia berkinerja bagus misalkan saya sebut saja nah seperti si Ron ini loh kalau bekerja itu teguh hasilnya bagus itu akhirnya si Ronnya kan kita puji di depan teman-temannya gitu ya itu termotivasi akhirnya yang lainnya kita juga ikut termotivasi wah selamat ya Ron kamu dapat apa namanya apresiasi dari Pak Bos gitu ya katakan begitu itu itu menjadi apa ya namanya motivasi seorang lah gitu maka saya sering sebut ya kadang seringkali kalau saya ngabsin teman-teman di zoom begini siapa yang hadir namanya siapa saja itu sebenarnya bukan saya mengabaikan rekan-rekan yang tidak saya sebut tidak tapi sebenarnya saya kepingin memotivasi rekan-rekan untuk lebih memperhatikan materi yang saya sampaikan sebenarnya gitu nah itu namanya reinforcement reinforcement positif ya dengan pujian promosi atau barangkali bonus gitu ya atau hadiah dari perusahaan tapi juga jangan kemudian melakukan reinforcement yang negatif bisa jadi ya misalkan maksud saya misalkan saya jadi boss gitu ya maksud saya itu ingin merubah perilaku seseorang katakanlah si Ron tadi misalnya pernah sedikit dia saya berbuat kesalahan enggak fatal sebenarnya kesalahannya dikit lalu saya tegur dia di depan teman-temannya Ron kamu jangan berperilaku begitu ya nanti lain kali karena akan berdampak kepada layanan kepada pelanggan nanti ternyata si Ron ini merasa tersinggung karena dia merasa kita tegur di depan teman-temannya dia menjadi dipermalukan dia merasa dipermalukan di depan rekan-rekanya ini menjadi reinforcement yang negatif akhirnya nah oleh karena itu jika sifatnya menegur memberi peringatan sebaiknya dipanggil secara secara private gitu ya biar biar tidak berada di depan teman-temannya gitu ya nah ini perlu diperhatikan biar tidak terjadi reinforcement tapi kalau kita memuji lebih baik kita puji di depan rekan-rekanya gitu ya nah sehingga untuk memotivasi itu ada perdomannya ada perdomannya biasanya seseorang itu pada prinsipnya seseorang itu akan membanding-bandingkan tentu saya udah bekerja seperti ini tapi kok kontribusinya yang diberikan perangannya segini ya gitu ya saya nggak puas ya kalau hanya dengan ini nggak pernah dipuji-puji ya bener sih dapat dapat ini ya dapat bonus bonus dalam bentuk fee uang dari perusahaan tapi nggak pernah perusahaan memberi penghargaan tak sertifikat gitu ya nah itu eh maka apa namanya eh Pak Yahya itu selalu memberi bos kita namanya Pak Yahya itu selalu memberi bonus kita tapi kita selalu dimaki-maki itu nggak pernah kita dipuji-puji nah itu setiap orang akan setiap orang punya lah oleh karena itu harusnya kita yang sebelah kanan harusnya harus bagaimana sebagai atasan sebagai orang yang bertanggung jawab harus memastikan kompensasi itu sebanding dengan kontribusi bahwa orang juga memiliki kebutuhan rasa hormat harga diri dan seterusnya nah motivasi menggunakan reinforcement positif tadi itu itu perdoman kita untuk memotivasi seseorang nah oleh karena itu dari teori reinforcement reinforcement tadi ada ada karakteristik kunci yang mempengaruhi kepuasan orang untuk bekerja orang bekerja puas bekerja karena upahnya bagus kompensasinya bagus keamanan bekerjanya bagus jadwal kerjanya pasti atau karyawan selalu dilibatkan dalam pengambilan-pengambilan keputusan penghargaan ada penghargaan karyawan ketika dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu merupakan penghargaan juga nah ini kata kunci bahwa ketika kita mengelola sumber daya manusia kita perhatikan ini bukan hanya upahnya saja tapi keamanan pekerjanya lingkungan kerjanya bagus ada kesalahan itu nggak kemudian langsung dipecat baru dibina dulu di lalu kemudian baru kalau memang dibina nggak bisa berkali-kali ya baru kemudian dipecat itu merupakan keamanan seseorang untuk bekerja di sebuah perusahaan jadwal kerjanya itu pasti lalu ada apa keputusan-keputusan tertentu itu apa namanya melibatkan karyawan nah kalau berkaitan dengan kompensasi motivasi itu ya motivasi itu kan kaitannya juga eh motivasi itu juga kompensasi ini merupakan salah satu kompensasi juga ya kompensasi ini ada ada metode tiga metode untuk menentukan kompensasi ada namanya marriage system jadi peningkatan peningkatan karir jenjang karir itu sesuai sesuai dengan prestasi ini namanya peningkatan maksudnya peningkatan disitu peningkatan jenjang karir atau peningkatan jenjang karir seseorang itu sesuai dengan prestasi yang dicapai seseorang itu itu namanya marriage system bukan karena kedekatan seseorang dengan dengan atasan ya tapi memang prestasinya bagus ya dia perlu kita apresiasi dengan eh apa namanya eh prestasi yang bagus kita apresiasi lah gitu intinya begitu ada sistem lini sistem lintas lini maksud saya ada across the board system nah kalau ini misalnya begini seluruh karyawan yang bekerja lebih dari lima tahun mendapatkan kenaikan upah sebesar sepuluh persen nah misalkan begitu gak peduli usianya berapapun dari karyawan di divisi apapun misalkan begitu ya di departemen apapun pokoknya dia bekerja lebih dari lima tahun tahun 2021 ini mendapat kenaikan upah sepuluh persen misalnya begitu ini namanya sistem lintas lini nah ini juga kompensasi sistem kompensasi kalau di PNS ada namanya kenaikan gaji berkala itu sebenarnya sistem lintas lini itu ada rencana insentif misalkan begini jika perusahaan menerima pengumuman jika masing-masing setiap pegawai yang mau bekerja yang kalau diakumulasi dalam satu tahun bekerja apa namanya lemburnya lebih dari 150 jam dalam satu tahun maka akan mendapatkan tambahan kinerja dalam bentuk liburan ke Hongkong misalnya begitu ya itu adalah rencana insentif kepada orang-orang tertentu yang memiliki prestasi tertentu itu program kompensasi namanya tapi lihat ingat kompensasi itu ditujukan untuk apa nah ini yang diperhatikan kompensasi tadi tujuannya untuk apa gitu kan ya apakah ada dampaknya kepada perusahaan dampaknya kepada karyawan atau mungkin harapan yang di harapkan diinginkan oleh perusahaan ketika kompensasi itu diberikan kepada karyawannya atau karyawan atau karyawan bahkan diberi ini ayo re misalkan ya gampangnya ayo re kita liburan ya akhir tahun ya kemana ya kita cari masukan tuh anu pak kita nggak pernah ke gunung bromo pak oke nanti akhir tahun kita ke gunung bromo misalkan seperti itu itu merupakan apresiasi juga dari perusahaan kompensasi juga itu sementara sementara terima kasih